Selamat menikmati, saat ini kita bicara tentang narkoba yang selalu kita dengar, mungkin hampir setiap hari ketika kita berbicara dengan seseorang, itu nyelusup saja kata narkoba. Atau ketika kita baca orang, itu ada jujur narkoba. Atau ketika kita menonton TV, kita lihat jatah narkoba. Kita buka narkoba, ada narkoba, jadi sesungguhnya narkoba ini adalah hal yang paling dekat di sekitar kita. Nah, narkoba, hal yang paling dekat, tetapi itu tadi dekat, tidak berarti harus berkembang, macam-macam. Narkoba adalah satu jenis yang insya Allah akan disampaikan oleh sumber kita. Dan yang menjelaskan bahwa ini adalah yang paling kita takutkan dan akan mencantikti, atau dalam arti akan mengusat generasi kita. Kenapa kegiatan ini, pasalannya adalah selajar, dan selajar adalah penerus bangsa ini. Penerus bangsa ini, otomatis adalah kalian yang akan menghasilkan kita-kita ini, ya Pak. Kita-kita ini bakalan cuma, bakalan hilang dari keadaan dunia. Itu tak apa pun. Nah, mereka-mereka yang hilang dari atas nasional, dari paksana, dari kastis, dari dewa, dari bupati, dari luar biopati, dan akan juga dari Androba Derman, juga akan jadi tokoh-tokoh, baik itu tokoh-tokoh konsumsi, maupun tokoh nasional, bahwa kita tidak menuntut kemungkinan di atas nasional, masyarakat, bisa saja sebagai paksa, bisa saja sebagai menteri yang menuruti luar biopati. Nah, itu tidak menuntut kemungkinan. Nah, kalau kita lihat dari tokoh-tokoh sejarahnya itu, tidak banyak berasal dari kota, tapi mereka berasal dari desa-desa yang mempunyai motivasi yang cukup tinggi untuk meraih disa-sita. Nah, apabila itu, kalian adalah generasi penyelamat bangsa ini, maka di tangan kalianlah kawabat yang kami tumbuhkan. Ketika-tika berbicara tentang buahnya sambal, nah yang paling pacarnya itu Pak Ustaz Pak Cangak, dan dunia dapat tahu-tahu benar bagaimana persituasi itu terbataskan. Tanggal 17 Saret 2017 kemarin, Pak Presiden tadi itu terbataskan menambut sanggilan. Khusus memasihkan terbatasan KLBN, fasilitas latar negara. Nah, setelah membuka secara resmi, itu menjadi publikasi dunia. Kalau ternyata kabupaten sambal ini, ada perbatasan yang menghubungkan kedua negara. Nah, disitu bisa, biaya waktu harus tetap tunggu, akan menggunakan identitas yang jelas. Dan hal ini, paskos. Tapi kalau orang-orang di kebatasan, itu punya namanya PLB, fasilitas latar. Tapi yang akan disamakan. Nah, setelah inginkannya, secara resmi, ini berdampak selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.